Puluhan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Polda Sultra hari ini, Senin 23 Agustus. Demonstrasi itu tepatnya berlangsung di Jalan Haluoleo, nomor 1 Kelurahan Mokoau, Kejambatan Kambu Kendari. Puluhan peserta itu tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra atau KMPS dan Masyarakat Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara. Mereka menuntut kelanjutan perkara khasus pertambangan Ivi Jaya, Susanto, yang hingga kini belum juga dipenjarakan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Ultra, Husni Hussain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Husni. Ya, halo, Nia. Ya, Husni, bisa Anda informasikan, gambarkan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat terjadinya aksi? Ya, baik, Dea. Dapat saya kabarkan bahwa memang telah terjadi aksi yang disenyeliri oleh sekelompok mahasiswa dan pemuda dari Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Mako Polisi Daerah atau Polda Sultra, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, Dea, dapat saya kabarkan pula juga bahwa memang puluhan pemuda ini menggelar aksinya dengan membakar ban, sehingga menimbulkan kepalan asap kebal yang menghalangi pengguna jalan di area tersebut. Kemudian, Dea, dapat saya kabarkan juga bahwa dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong-mendorong bersama petugas kepolisian di tempat tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Seperti itu, Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya tuntutan masa aksi saat melakukan demonstrasi tadi? Dea, masa aksi tersebut menuntut beberapa hal termasuk atas kelanjutan perkara tambang yang melibatkan Ivi Jaya Susanto atas kelanjutan perkara beliau. Kemudian, selain meminta pengadilan negeri tinggi kendari untuk menindaklanjuti perkara tersebut, masa aksi juga menuntut koda Sultra untuk bersikap netral dan menghentikan pengawalan di wilayah PT AKM. Kemudian, mereka juga meminta ketua DPRD Sultra untuk memanggil pihak PT AKP agar tidak melakukan aktivitas pertambangan di lahan PT AKM. Seperti itu, Dea. Lalu, apakah sudah ada tanggapan dari instansi terkait mengenai tuntutan ini, Husni? Ya, baik, Dea. Sebelumnya, dapat saya kabarkan bahwa memang setelah menggelar aksinya di Makopolda, Sulawesi Tenggara, puluhan pemuda dan mahasiswa ini kembali menggelar aksinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, sekira 30 menit melakukan aksinya di depan gerbang DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, masa aksi ditemui oleh Ketua Komisi Tiga dari Ketua Komisi Tiga DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Suwandi Andi. Kemudian, Suwandi Andi berjanji akan menemui, maksud saya, menjenguk dari apa yang menjadi poin tuntutan masa aksi tersebut pada hari Kamis mendatang. Kemudian, Dea, sebelumnya masa aksi juga sempat terjadi aksi dorong-mendorong dengan satu LTP yang menjaga guna, maksud saya, guna menjaga ketertiban pada masa aksi. Demikian, Dea, yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Husni Hussein melaporkan dari Kota Kendari. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini, dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya, Dea Mita Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.